Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat OP Semoga sehat-sehat semua ya Bulan suci ramadhan tentunya Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Kaum muslim ya sob Sebelum OP bahas kelanjutannya Jangan lupa ya like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar Sobat OP tak ketinggalan Di setiap pembahasan terbarunya Oh iya selamat menjalankan ibadah puasa ya Buat yang menjalankannya Dan terima kasih loh Yang selalu mendukung channel Kusuka OP Sampai saat ini Buat para penggemar Kusuka OP Akan ada bagi-bagi dana kaget ya Dan akan diumumkan di seribu subscribe Jangan lupa pantangan terus ya sob Setahun sekali umat muslim di seluruh dunia Pastinya sangat menantikan datangnya Bulan suci ramadhan Dan tentunya sebelum kita menjalankan ibadah puasa Pastinya kita harus saling Meminta maaf kepada semua kerabat Dan teman-teman Apalagi kepada orang tua ya sob Di saat bulan ramadhan Ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Dan tentunya kebiasaan itu sangat rutin ya sob Dan hanya bisa dilakukan saat ramadhan saja Salah satunya kegiatan taraweh setelah sholat maghrib ya sob Pastinya momen-momen ini sangat sobat OP mempaatkan Apalagi awal-awal semua masjid pasti penuh deh Dan menuju akhir bulan ramadhan Tinggal beberapa saja yang masih taraweh Membangunkan orang sahur Membangunkan orang sahur biasanya dilakukan oleh anak laki-laki atau para remaja ya sob Tapi sekarang agak-agak kurang terdengar ya Berteriak-berteriak membangunkan untuk sahurnya Pada kemana ya kok sepi Kebiasaan ngabuburit di setiap bulan puasa pun menjadi momen Ini pun selalu menjadi kebiasaan ya sob ngabuburit sambil hunting makanan buat tajil Bahkan ada sebagian para orang tua mengiming-imingkan hadiah untuk anaknya Agar si anak puasanya pul Sangat dipastikan menjadi penargetan hadiah dari orang tua Sang anak berusaha tidak membatalkan puasanya Nah kebiasaan bulan puasa untuk pelajar pastinya berebut tangan-tangan dari Pak Ustadz ya Beda lagi di era 90-an ya Ada kebiasaan yang mungkin saat ini sudah jarang dilakukan bahkan mungkin tak pernah dilakukan Dulu di era 90-an kebiasaan sesudah sahur langsung keluar rumah Jarang sekali untuk tidur lagi Hampir semua para ABG-nya ngabisin waktu menunggu subuh Ada juga yang jalan-jalan ke taman Atau ada juga yang main roda-rodaan yang kita sebut namanya dodokaran Permainannya asik banget loh Karena rumah saat itu di dataran tinggi Apakah Sobat OP ada yang sama pernah main dodokaran juga? Mengenang itu semua kadang tak percaya ya sob Karena dulu udaranya di daerah Bandung masih sangat sejuk dan segar Pepohonan di mana-mana masih rindang Dan rasa takut pun dulu tak pernah terbesit dibandingkan dengan masa sekarang Yang polisinya sudah sangat kurang sehat ya sob Malahan kalau keluar rumah kemana-mana kita banyak takutnya ya Kalau sekarang apalagi subuh Di zaman dulu tentunya sangatlah beda ya sob Semua hanya tinggal kenangan yang hanya masih bisa diingat dan dikenang saja Bahasa apalagi nih sob Bila ada kritik dan seran komen di bawah ya Nah hanya itu yang bisa OP bahas tentang gamaran bulan Ramadan ya Semoga puasa kita lancar dan diterima ya sob Amin Bila ada yang kurang lengkap bahasanya mohon dimaafkan Kan kesempurnaan bukan milik OP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh